Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin memperjelas positioning dari setup membership ID Disini adalah pemberi jasa Sebagai pemberi jasa dalam hal ini proyek pembuatan membership Atau sistem penjualan digital platformnya teman-teman Agar lebih jelas proyeknya ini sebenarnya sampai mana sih Apakah sudah selesai? Apakah belum selesai? Kalau belum mana yang sudah? Kalau belum mana yang belum? Kalau sudah mana yang sudah? Itu kenapa saya buatkan proyek timeline Untuk teman-teman yang memakai jasa setup membership ID Disini contohnya ada salah satu klien saya Yang menggunakan website namanya pixelpilis.com Disini itu proyeknya jelas Jadi untuk bagian mana saja yang belum dikerjakan Dan sudah selesai pada tanggal berapa Dimulai pada tanggal berapa Ini contohnya nih Ini untuk mindset isinya untuk halaman website utama Apakah sudah selesai? Oh sudah Terus untuk membership ini yang belum apa? Nah ini karena disini kan ada keterangan in progress Artinya belum selesai 100% Untuk produk yang belum dimasukkan itu apa saja? Disini ada keterangannya juga Kemudian halaman akses apakah sudah? Jadi disini semuanya itu rapi dan terskedulkan tanggal dokumentasinya ada semua Nah itu klien pertama Untuk contohnya ini ada klien kedua Namanya theinvestor.id Ini visual story academy Yang juga disini jelas ya Disini ada timeline-nya nih kayak gini Oke Kemudian disini ada memo multimedia Ini juga hampir selesai Tinggal satu doang Kemudian ada minerskillup.com Ini contohnya Jadi projek timeline-nya itu jelas Mulai kapan? Ini sebenarnya selesai ini di sebelah mana? Dan teman-teman nanti saya invite di dalam projek timeline Ini yang nantinya teman-teman bisa ngecek langsung tuh Sebenarnya mas Aditya ini ngerjain apa? Apakah sudah selesai? Apakah sudah sampai pada titik ABC atau 123 sampai seterusnya? Oke So itu saja penjelasan dari saya Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh